Halo guys, selamat datang di channel Pande ID. Di video saya kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya mengatasi low client FPS pada game Valorant. Namun sebelum saya mulai tutorialnya, silakan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Like juga videonya jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Tanpa berbahasa basi lagi, mari kita mulai. Tutorialnya. Oke guys, di video saya kali ini, saya akan kembali memberikan tutorial bagaimana caranya mengatasi masalah pada game Valorant. Nah, untuk masalah yang akan saya bahas cara mengatasinya kali ini adalah masalah low client FPS atau drop FPS pada saat memainkan game Valorant. FPS atau frame rate per second itu merupakan salah satu hal yang penting jika kalian memainkan game. Karena semakin tinggi FPS-nya, maka gamenya akan semakin lancar. Nah, mungkin kalian mengalami yang namanya low client FPS pada saat memainkan game Valorant. Nah, namun disini saya akan memberikan beberapa cara untuk mengatasi low client FPS ini. Jadi, silakan kalian simak videonya sampai selesai dan jangan skip videonya. Karena di setiap penjelasannya nanti akan sangat penting untuk mengatasi low client FPS pada game Valorant ini. Baik, saya mulai saja langsung ke cara-cara mengatasi low client FPS ini. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengupdate driver dari prosesor, VGA, dan juga internet connection dari PC maupun laptop yang kalian gunakan. Kenapa mengupdate driver ini penting? Karena gamenya itu akan selalu update dan driver dari VGA, prosesor, dan juga internet connection-nya harus mengikuti perkembangan dari gamenya. Jadi, kita harus mengupdate driver-nya secara berkala. Itu juga tergantung dari developer driver-nya, apakah selalu update atau tidak. Jadi, silakan kalian cek secara berkala. Nah, untuk cara mengupdate driver-nya, silakan kalian menuju ke Google. Nah, yang saya akan jelaskan kali ini adalah cara mengupdate driver dari Intel. Nah, jika kalian menggunakan prosesor dari Intel, maka silakan kalian ikuti cara ini. Pertama-tama, silakan kalian ketik jenis dan juga model dari prosesor Intel yang kalian gunakan. Nah, sebagai contoh, disini saya menggunakan contoh Core i5-11400. Nah, disini silakan kalian tambahkan driver di belakang model dari prosesor Intel yang kalian gunakan. Setelah itu, silakan kalian klik Enter. Lalu, silakan kalian masuk ke situs resmi dari Intel-nya. Nah, lalu disini akan muncul menu seperti ini. Nah, disini bisa kalian lihat, driver-nya sudah langsung muncul. Nah, jika prosesor yang kalian gunakan itu menggunakan iGPU atau VGA bawaan dari prosesor, maka disini akan ada Intel Graphic. Disini silakan kalian update. Nah, disini bisa kalian lihat versinya. Dan silakan kalian unduh saja, lalu nanti install. Maka nanti iGPU atau VGA bawaan dari prosesornya akan terupdate. Nah, disini semua driver dari prosesornya ada disini. Silakan kalian unduh saja, lalu nanti kalian install, maka driver-nya akan terupdate. Nah, itu untuk cara mengupdate prosesor Intel. Nah, selanjutnya cara mengupdate VGA eksternal. Nah, yang sekarang akan saya contohkan adalah VGA dari NVIDIA GeForce. Nah, seperti ini. Disini saya menggunakan contoh RTX 3060. Lalu, silakan kalian ketik driver di belakang model dari VGA NVIDIA kalian. Setelah itu, silakan kalian klik Enter. Setelah itu, silakan kalian masuk ke situs resmi dari NVIDIA GeForce. Nah, yang di atas ini. Silakan kalian klik. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, silakan kalian pilih disini driver. Lalu, akan muncul menu seperti ini. Setelah itu, silakan kalian sesuaikan dengan jenis VGA yang kalian gunakan. Nah, seperti disini RTX series. Dari GeForce. Lalu, disini kalian pilih misalnya RTX 3060. Dan seterusnya. Setelah itu, silakan kalian klik disini Start Search. Lalu, silakan kalian scroll ke bawah. Nah, maka disini akan ada beberapa driver dari NVIDIA-nya. Nah, disini juga release date-nya ada dan juga versi driver-nya. Setelah itu, silakan kalian download saja. Setelah kalian download, lalu kalian install. Maka nanti driver dari VGA kalian akan terupdate. Lalu, selanjutnya disini saya akan mencontohkan cara mengupdate driver dari prosesor dan juga VGA eksternal dari AMD. Nah, untuk prosesor dan juga VGA AMD caranya itu sama. Karena dia di satu situs. Nah, seperti ini. Kalian tinggal ketik saja disini AMD Driver Support. Setelah itu, silakan kalian klik Enter. Lalu, akan muncul situs resmi dari AMD. Setelah itu, silakan kalian klik saja. Lalu, kalian akan masuk ke situs resmi dari AMD-nya. Nah, bisa dilihat disini sudah lengkap ya. Dari grafik kart, prosesor, dan juga chipset, prosesor, grafik kart. Disini sudah lengkap semua. Silakan kalian tentukan yang mana yang ingin kalian update driver-nya. Misalnya disini prosesor. Lalu, silakan kalian pilih jenisnya. Nah, disini silakan kalian sesuaikan dengan yang kalian gunakan. Setelah selesai, silakan kalian klik disini Submit. Nah, maka disini akan ada pilihan Windows-nya. Silakan kalian sesuaikan dengan Windows yang kalian gunakan. Nah, lalu disini akan muncul driver-driver untuk prosesor maupun VGA yang kalian cari. Nah, disini silakan kalian download, install. Maka driver dari VGA maupun prosesor yang kalian cari itu akan terupdate. Nah, jadi itu dia cara untuk mengupdate driver. Nah, cara selanjutnya. Pertama-tama, silakan kalian klik tombol kombinasi Windows plus R. Setelah itu, silakan kalian ketik seperti ini. Lalu, silakan kalian klik OK. Lalu, disini akan muncul banyak folder dan juga file seperti ini. Lalu, silakan kalian delete saja semua. Nah, semuanya sudah ter-delete. Nah, jadi kalian tidak usah takut untuk mendeleet file-file dan juga folder yang tadi. Karena file dan juga folder yang tadi itu merupakan file temporary. Atau file yang akan kembali jika kalian membuka aplikasinya lagi. Jadi, tidak usah khawatir. Setelah kalian mendeleet semuanya, silakan kalian keluar. Setelah itu, silakan kalian cari disini Recycle Bin. Lalu, silakan kalian klik kanan. Lalu, pilih disini Empathy Recycle Bin. Silakan kalian klik. Lalu, klik Yes. Setelah itu, silakan kalian lanjutkan caranya. Pertama-tama, silakan kalian masuk ke komputer terbeda hulu. Lalu, silakan kalian masuk ke Data C. Lalu, silakan kalian cari disini Riot Game. Lalu, silakan kalian klik disini Valorant. Lalu, folder Live. Nah, maka kalian akan menemukan disini aplikasi Valorant-nya. Lalu, silakan kalian klik kanan. Lalu, pilih Properties. Setelah itu, silakan kalian menuju ke menu Compatibility yang ada disini. Lalu, silakan kalian centang disini Disable Fullscreen Optimization. Lalu, silakan kalian klik disini Change High DPI Setting. Dan silakan kalian centang saja Offrite High DPI Scaling ini. Setelah itu, silakan kalian klik OK. Lalu, klik Apply. Setelah itu, klik OK lagi. Lalu, selanjutnya silakan kalian menuju ke folder ini. Lalu, ke folder Bineries. Setelah itu, ke folder Win64 ini. Silakan kalian scroll ke bawah dan cari aplikasi Valorant. Setelah itu, silakan kalian klik kanan. Lalu, silakan kalian pilih disini Properties. Lalu, seperti tadi, silakan kalian ke menu Compatibility. Lalu, centang di Disable Fullscreen Optimization. Lalu, Change High DPI. Lalu, kalian centang ini juga. Klik OK. Lalu, silakan kalian klik Apply. Lalu, klik OK. Nah, seperti itu. Sama saja seperti tadi. Setelah itu, silakan kalian keluar. Nah, selanjutnya, setelah itu, silakan kalian menuju ke setting. Lalu, silakan kalian cari disini Gaming. Setelah itu, silakan kalian cari disini Mode Game. Lalu, silakan kalian aktifkan Game Mode-nya ini. Nah, ini fungsinya agar PC maupun laptop kalian itu menyesuaikan dengan game-nya. Agar lebih stabil. Setelah itu, silakan kalian keluar. Nah, selanjutnya, kita akan menyetting VGA yang kita gunakan. Nah, jika kalian menggunakan VGA GeForce dari NVIDIA, kalian bisa mengikuti cara ini. Caranya, silakan kalian klik kanan. Lalu, cari disini NVIDIA Control Panel. Nah, lalu kalian akan dibawa ke tampilan menu seperti ini. Lalu, silakan kalian centang disini, Use My Preference. Setelah itu, silakan kalian atur disini ke Mode Performance. Seperti ini, Performance. Setelah itu, silakan kalian klik disini Apply. Lalu, selanjutnya, silakan kalian ke Manage 3D Setting. Nah, setelah itu, kalian akan masuk ke tampilan menu seperti ini. Silakan kalian menuju ke Program Setting. Silakan kalian pilih disini Valorant. Nah, seperti ini. Kalian cari saja disini Valorant. Nah, jika kalian tidak menemukan game Valorant disini, maka silakan kalian klik Add disini. Setelah itu, silakan kalian cari game Valorant. Kalian klik, lalu kalian Add Select Program. Maka, nanti game Valorant-nya akan muncul di menu ini. Nah, jika sudah, lalu silakan kalian pilih disini, preference grafiknya, silakan kalian pilih disini High Performance by NVIDIA. Jika kalian menggunakan prosesor NVIDIA. Jika kalian menggunakan AMD, mungkin kurang lebih caranya sama. Nah, jika sudah, silakan kalian klik disini Apply. Jika sudah Apply, lalu silakan kalian keluar. Nah, jika kalian sudah menyetting VGA External yang kalian gunakan, maka cara selanjutnya untuk mengatasi lookline FPS ini adalah silakan kalian mainkan game-nya sambil di-charge. Jika kalian menggunakan laptop. Nah, jika kalian menggunakan PC, silakan kalian pastikan bahwa disini mode-nya Best Performance. Ini sama untuk pengguna laptop dan juga PC. Silakan kalian gunakan Best Performance. Jika kalian menggunakan laptop, silakan kalian mainkan game-nya sambil di-charge. Nah, jika kalian sudah melakukan semua cara yang tadi saya jelaskan, silakan kalian restart PC-nya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, silakan kalian masuk ke game Valorant-nya. Silakan kalian buka dengan cara klik kanan, lalu pilih disini Run as Administrator. Nah, disini, silakan kalian buka game Valorant-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini, gamenya sudah terbuka. Setelah itu, silakan kalian klik tombol kombinasi Windows plus R. Nah, silakan kalian ketik seperti ini. Setelah itu, silakan kalian klik Enter atau OK. Nah, lalu kita akan menuju ke menu Tax Manager seperti ini. Setelah itu, silakan kalian klik disini Detail. Nah, jika sudah masuk ke menu ini, silakan kalian end tax aplikasi yang sekiranya tidak diperlukan. Kalian tinggal klik kanan saja, lalu pilih end tax. Jika sudah, silakan kalian cari disini aplikasi Valorant. Nah, ini dia game Valorant-nya. Setelah itu, silakan kalian klik kanan di game Valorant-nya. Lalu pilih disini Set Priority. Lalu pilih disini Hike. Silakan kalian klik disini Change Priority. Lakukan juga di aplikasi Valorant yang ini. Silakan kalian klik kanan. Pilih Set Priority. Hike. Nah, seperti itu. Setelah itu, silakan kalian keluar. Lalu silakan kalian kembali ke game Valorant-nya. Lalu selanjutnya, silakan kalian menuju ke menu Setting. Lalu silakan kalian pilih menu Video, lalu menu General. Setelah itu, silakan kalian setting semuanya ke Off. Setelah itu, silakan kalian menuju ke menu Graphic Quality. Lalu silakan kalian setting semuanya ke Low dan juga Off. Setelah itu, silakan kalian klik Close Setting. Lalu setelah itu, silakan kalian coba untuk memainkan game Valorant-nya. Maka tidak akan ada lagi masalah low-client FPS. Nah, disini saya akan mencoba untuk memainkan game Valorant-nya. Oke guys, seperti yang bisa kalian lihat, gamenya berjalan dengan lancar. Dengan FPS rata-rata di atas 100. Dan tidak ada masalah ataupun notice look lion FPS. Jadi disini gamenya sudah berjalan dengan lancar. Baik, saya rasa itu saja untuk video saya kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau hal-hal yang belum kalian pahami, silakan kalian ketik saja di kolom komentar. Atau kalian bisa di mig ke atpandid2021. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.